Bagi yang DVR Edge-nya offline, upgrade firmware-nya, download dulu di cctv-edge.com Jadi pastikan cari seri yang cocok untuk firmware-nya Ini ada yang analog DVR, LVR, HD DVR T-in-one, HD DVR T-in-one, HD DVR T-in-one Kebanyakan customer sih menggunakan yang seri EGP21XX Di download aja Kalau DVR-nya 8 channel ya download yang 8 channel Kalau 4 channel ya download yang 4 channel Ini 8 channel ada 2 versi di download aja semuanya 8 channel, 8 channel Oke, 8 channel Kalau sudah di download, siapkan flashdisk Nanti file-nya dipindah ke flashdisk Si proses download File firmware Pastikan di flashdisk tapi tanpa folder Jadi di luar folder Langsung lanjut ke DVR untuk upgrade firmware DVR Sesuaikan dengan tipe DVR Baik, pengatasi yang masih offline ya Setelah firmware di download dari cctv-edge.com Ini dengan flashdisk Langsung Kita ngomong ke Bagian belakang USB Lampu di load Lampu di load Lampu di load Lampunya di load platform Lampu di load oke flashdisk sudah nancep upline sudah nancep internet normal tapi masih offline sistem setup masih offline kita coba upgrade firmware ini kan versi lama 2310 tahun 2018 udah langsung saja dia kalau di flashdisk sudah di download file dari website nya otomatis ketika kita start langsung dia proses upgrade ditunggu saja nanti dia otomatis restart selamat menikmati selamat menikmati jahe 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati